Pemirsa Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipio kembali memberikan pembekalan kepada calon legislatif DPR RI Dapil 1 Provinsi Jawa Timur. Haritanu menekankan pentingnya komitmen dan kerjasama dari seluruh mesin partai. Pembekalan calon legislatif Partai Perindo menjadi sarana tatap buka yang intens antara para calon legislatif dengan struktur pimpinan partai. Konsolidasi ini bertujuan menambah wawasan para caleg dalam menyusun strategi pemenangan pemilihan legislatif 2019. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipio didampingi Wakil Sekretaris Jenderal Sayap Kartini Perindo yang juga merupakan calon legislatif Partai Perindo Dapil 1 Jawa Timur, Angela Tanu Sudipio, memberikan pembekalan kepada calon legislatif untuk tiket DPR RI dan DPRD Dapil 1 Provinsi Jawa Timur. Pembekalan caleg perindo mengarisbawahi pentingnya kekompakan, kerjasama, dan militansi yang harus membudaya dalam diri setiap caleg. Jadi mulai sekarang setiap dapil saya kunjungi, saya gumpulkan seluruh caleg DPR RI, caleg provinsi dan kabupaten kota untuk diberikan pembekalan tentunya bagaimana cara pemenangan pemilu nanti. Yang mulai mereka meningkatkan popularitas mereka, sampai mereka kemudian dengan kegiatan yang mereka disukai, sampai mereka dipilih. Dan bagaimana kerjasama tentunya antara para caleg, supaya jangan mereka bersinggungan secara negatif, kerjasama dan mengurus partai, supaya mesin partai ini bisa dimaksimalkan juga. Tadi ada beberapa hal secara teknis, kita harus melakukan beberapa strategi pemenangan di lapangan dengan melibatkan berbagai kader kita sampai di tingkat TPS. Dan itu sangat penting dan berkaitan dengan saksi, kita harus sudah mulai memastikan mulai hari ini. Calon legislatif partai perindo akan menjadi perpanjangan tangan partai untuk duduk di bangku pemerintahan dalam mewujudkan Indonesia Sejahtera. Sejumlah program yang dihadirkan kepada masyarakat lemah seperti Bazar Murah, Grobak dan Voking Gratis Perindo telah membuat partai perindo dikenal dan dihitungkan oleh masyarakat luas. Tim Ainus melaporkan. Tim Ainus melaporkan.